In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulullah Amma ba'duh Jenis jama' yang terakhir adalah jama' mudakar salim Para ulama memberikan pengecualian Untuk jenis jama' ini Dalam sisi hukum ta'nif pada fi'ilnya Dimana mereka mengatakan Bahwasanya semua jama' dihukumi mu'annath kecuali jama' mudhakar salim Mengapa demikian? Karena tidak semua isim bisa dijama' dengan jama' ini Kecuali hanya isim mudhakar yang berakal saja Seperti muslimuna, sekumpulan kaum muslimin Atau zaiduna, yakni para zaid Muslimun dan zaidun keduanya adalah isim mudhakar Dan keduanya juga akil, yakni berakal Maka dijama' dengan jama' mudhakar salim Sehingga hewan, meskipun ia adalah mudhakar hakiki Akan tetapi tidak berakal Semua hewan tidak berakal Seperti asadun, kemudian kalbun atau ketun Meskipun ini adalah mudhakar secara makna Akan tetapi termasuk ke dalam ghairu aqil Tidak berakal, tidaklah dijama' dengan jama' mudhakar salim Untuk itu, hal ini menunjukkan bahwa Sisi kemudhakaran jama' mudhakar salim ini adalah kokoh Tidak sembarang isim mudhakar bisa dijama' dengan jama' ini Di samping itu, hanya jama' inilah yang bisa menjaga Lafad mufradnya secara utuh Tinggal kita tambahkan waw dan nun di akhir mufradnya Maka jadilah ia jama' mudhakar salim Seperti muslimun, kita tambahkan waw dan nun di akhirnya Menjadi muslimun Tanpa perubahan harukatnya Tidak ada yang berubah dari lafad muslimun Juga tanpa mengurangi atau menambah huruf dari mufradnya Sehingga terjagalah di sana Lafad mufradnya Maka dari itu, tidak boleh Kita berikan takut taknit pada fi'elnya Hanya dalam bentuk asalnya Misalnya, jama' al-muslimuna Tidak boleh kita ucapkan jama' til-muslimuna Karena apa? Karena dia tidak termasuk ke dalam mu'annath ghairu haqiqi Hanya saja, jama' mudhakar salim ini Memiliki mulhaqat Apa itu mulhaqat? Iaitu lafad-lafad yang diserupakan atau diikutkan hukumnya Dengan hukum jama' mudhakar salim Meskipun dia bukanlah mudhakar salim Seperti Ailiyuna Nama surga Kemudian Ishruna Dua puluh Kemudian Alamuna Semesta alam Atau Banuna Misalnya kabilah Semua isim ini Diakhiri dengan waw dan nun Meskipun ia bukanlah Jama' mudhakar salim Karena dia tidak termasuk ke dalam isim mudhakar yang berakal Maka mulhaqat ini Dia diperlakukan sebagaimana Jama' pada umumnya Ya Ya ini boleh Kita beri Ta'ud-ta'nith pada fi'ilnya Boleh juga tanpa ta'ud-ta'nith pada fi'ilnya Hal ini sebagaimana yang Datang dari Al-Quran Pada ayat La'ilaha Illalladzina amanat bihi Banu Israel Ya Kita perhatikan Banu termasuk Malhaqat Bijam'il mudhakar salim Ya Dia di Perlakukan sebagaimana Jama' mudhakar salim Yakni Marfu' dengan huruf waw Kemudian mansub dan majurunya dengan huruf ya Ya Bani Banu atau Bani Maka Fi'ilnya Boleh Kita beri ta'ud-ta'nith Boleh juga tidak Sebagaimana dalam ayat Diberi ta'ud-ta'nith Amanat bihi Banu Israel Karena ia termasuk ke dalam Mulhaqat Bijam'il mudhakar salim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uiters P ними Bani Minissure Terima kasih.